Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ditemui kesenjangan pendapatan nih Pak yang diterima antara PNS dan P3K, padahal instasinya sama nih Pak, ini dari netizen gitu Pak, apa nih pendapat Bapak terkait kondisi tersebut? Nah, jadi P3K itu sebetulnya jabatan-jabatan yang hanya boleh diisi oleh JBT, jabatan pimpinan tinggi utama, mahtiar, dan fungsional, di luar itu nggak boleh Nah, selama ini yang melalui mekanisme seleksi atau penerimaan calon aparatu si pendegar itu kan yang untuk fungsional Sementara kalau yang untuk pimpinan tinggi, eselon 1, itu melalui seleksi terbuka Nah, yang pasti begini, perubahan paradigma undang-undang yang baru, 20 tahun 2023, itu tidak akan ada lagi di ketomi antara PNS dan P3K Sehingga semuanya sama, itulah perintah undang-undang Karir sama, kesejahteraan sama, perlindungannya sama Sekarang kita baru nyusun peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur si pendegara Dan itu berlaku untuk PNS maupun P3K Sehingga nggak ada lagi lah perbedaan penghasilan, perbedaan KARE, dan sebagainya Sehingga kita berharap nanti apapun posisinya, apakah dia sebagai P3K atau PNS Itu adalah aparatur si pendegara yang mempunyai kontribusi untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan Indonesia Oke, baik Kira-kira ada nggak, Pak, gambaran yang bisa diterima?